Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahiladzim Arsala rasulahu bilhaqqa Lil sirahu alat diri kulih Walau karihal musyri'un Amma ba'du Dewan juri Dewan tinta keadilan yang kami hormati Hadirin dan hadirat Pecinta syarhi Al-Quran Dimanapun berada Pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama Masa depan akan ditentukan dengan kesiapan pemuda hari ini Begitupun juga maju mundurnya suatu bangsa Akan ditentukan oleh karakter anak bangsanya sendiri Syekh Yusuf Kardawi Dalam bukunya Umatuna ba'ina korna ini Mengatakan diantara buah kebangkitan yang paling manis dan Paling gemilang adalah kembalinya para pemuda Pemuda kepada ajaran agama untuk berperan demi memajukan umat pada saat sekarang ini Namun Namun hadirin Bila kita lihat kondisi pemuda sekarang ini Banyak yang terserah dan tenggelam diantara gelombang globalisasi Mereka ada tipu dengan gemau labnya duniawi Mempertontonkan aurat Persimpulkan trend Pergaulan masa jenis Dan melakukan penyimpangan moral Dengan mengatasnamakan hak asasi Kondisi inilah hadirin Yang menyebabkan dekadensi moral Generasi muda silih berganti Maka menjadilah pemuda yang bukan lagi ahli majelis taklim Melainkan majelis taklalim Bahkan bukan lagi kader al-mukarwam Melainkan ah adu haise Timbu pertanyaan Bagaimanakah cara kita membangun generasi muda? Oleh karena itu Tergugah hati kami untuk menyampaikan syarahan Yang berjudul Membangun generasi kur'ani Yang kuat dan amanah Demi menyongsel masa depan Memilang Sebagai landasannya Quran Surah Al-Nisa Ayat 9 Al-Nisa 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Dari godaan Satan Yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Dan hendaklah takut kepada Allah Orang-orang yang seandainya Meninggalkan di belakang mereka Anak-anak yang lemah Yang mereka khawatir Terhadap persenjataan mereka Oleh sebab itu Hendaklah mereka Bertakwa kepada Allah Dan hendaklah mereka Mengucapkan perkataan yang benar Maha benar Allah Tuhan Yang maha abu Dewan juri Yang kami muliakan Sahabat online Yang kami banggakan Ayat tersebut Diawali dengan kata Wal-yahsyah Adalah sikat amr Kaedah usul fikir Mengatakan Al-aslu fil-amri Lil-wujubi Pada dasarnya Perintah itu Menunjukkan kewajiban Oleh karena itu Wajib bagi kita Merasa takut Jika meninggalkan Anak-anak Keturunan Dan generasi penerus Yang lemah Hadiri Kita tidak ingin Hanya menjadi pemuda Yang hanya menjadi Sampah masyarakat Dan menghambat Pembangunan Karena kelemahan Fisik Ilmu Ataupun mental Spiritual Jika pembentukan Karakter Tanpa Landasan iman Dan takwa Justru Generasi muda Yang kita harapkan Bergarakter Hasanah Maha Bergarakter Sayang Generasi muda Yang seharusnya Berkarakter Anda Maha Jadi Plutar Betul Hadiri Sebagai kesimpulan Syarahan ini Kita harus bertekad Menjadi pemuda Yang tangguh Dan memiliki Semuat juang Yang tinggi Serta Bertanggung jawab Terhadap Agama Dan bangsa Sebab Kita Adalah Sebenuh Yang Jalur Gada Yang Today Is Litter Suborong Pemuda Hari ini Adalah Pemimpin Masa Jepan Sebagai penutup Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Jepan Jepan